Lu masa sih ada yang lebih nanya gitu? Iya maksudnya fashion gua maksudnya cuma nari dan gua gak tau itu yang seperti apa Tusnya ditawarin, yaudah cobain Gua harus belajar yang teaternya ITB gitu Jadinya si blocking-annya itu, gua juga belajar maksudnya gitu Ngeliat videonya, ini harus kemana, ini kemana, jadinya gua nandain Ketika kadang-kadang kalo di bulan Juni-Juli, kita itu kayak nyamperin orang-orang yang jauh Oh, show, show, show Oh, show, 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 ya Kadang-kadang kan kalo di teater, orang yang di luar kota belum bisa tentu dateng ke teater Dan belum tentu dapet tiketnya worknya Berantem adu bacot yang bener-bener adu bacot gitu sama member JKT48 gitu Hmm... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cukup dan Altus Dan Juri Terima kasih telah menonton! Itu karena apa? Karena kan sebelumnya lu malah lebih head down disaat lu jadi nari ya? Dengan temen-temen lu Beda, beda versenya sih Terus udah gitu, sorry Udah gitu lu juga kan nari untuk siapa artis yang luar negeri itu? Oh itu tuh, si Tayo Selain Tayo, ada satu juga Si Tayo, terus juga yang cewek-cewek Aduh siapa sih namanya? Si Tayo ini.. Yang dynamic Football Yang ngajar itu Menyanyi dong Ada itu loh, yang cewek In Aduh siapa sih namanya? Oh ini, yang you call me Si J Apa sih? Bukan Siapa sih? Aduh dia ngisi ulang tahun TV nih Iya, net Yang cewek siapa? Net tuh banyak Dia banyak sama yang si... Si DJ juga ada tuh Fujis juga tuh Fujis, Tayo Terus yang cewek Demi Lovato Oh Demi Lovato Eh sombong Katanya orangnya ya nek Di situ Kalau misalkan sama kan Dia kaga akan foto barengan kita Iyalah Dan Baikan mana Tayo sama Tayo Cruz sama Demi Lovato Eh iya, lu kan Lu kan ngedancer sama Kan gua mau ngobrol juga sama Di Enggak tapi maksudnya Oh yes, you need to speak English Lu kan sibuk di belakang Oh gitu Enggak tapi maksud gua Lu pernah nari-nari sama Dancer, eh penyanyi-penyanyi hebat dari luar itu tuh gimana ya? Enggak, jadi itu kan ceritanya kan Lu bayar ya? Dulu kan gua kan Si day group Si day group Kadang-kadang nih Di Lu nyonggok ya? Jadi itu kan Dulu kan gua digabungnya di UDW United Dance World 2 Iya Nah terus abis itu gua keluar Anak-anak dari UDW itu Ada satu namanya FRA Itu bikin on frame Iya 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 On frame manajemen Nah itu tuh isinya tuh ada Gua, ada Tata, ada Anes Ada Ufa, Sofie Iya 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 Terus ada Karirin Onak? Ada Coconut Ada Donut Ada Roro Ada White White tuh Tapi sebelum awal-awal tuh Masih-belum masih ada Si Roro doang Roro yang kembar ya? Si kembar Enggak Enggak Si Roro ada Enggak Maksudnya si anak-anak Anak-anak Jakarta Barat Dan yang dulu pernah di UDW lah Gitu Si Roro bikin Habis itu kita naikin disitu Dapetlah di net Hmm Nah dapet jadi Dancer Homedance-nya lah Iya 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 Jadi segala macem acara tuh kalian semua ya? Iya 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 Jadi kayak ulang tahun net yang keberapa 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 Itu bisa secara juta gitu Oh Makanya sebenernya tuh Dapet itu tuh dari Itu Dari mereka Ya Makanya bisa Oh makanya bisa ketemu sama sih artis-artis patah matas itu Iya Yang undang kan mereka bukan kita Oh iya sih bener sih Tapi makanya karena kalian jadi home dance-nya disitu kan Iya gitu Tapi lu juga pernah jadi dancernya Agnes Monica kan ya? Dulu juga pernah sempat audisi yang Sama Reza ya? Iya tapi kan kalo itu yang si Agnes tuh dulu waktu pas lagi membutuhkan untuk yang pas lagi dancer banyak dan segala macem audisi beberapa Terusnya pas udah selesai acara itu sempat ada dipakai lagi yang kayak beberapa bulan yang kesitunya Jadi cuma ada pemilihan beberapa orang gitu Oh Tapi dulu masih sama Afami sama Aferli yang kayak gitu Tapi kan berarti lumayan dong ya? Lumayan loh dia iya Karena Agnes Monica itu kan mereka dia memilih banget kan dancernya Iya sih sebenernya Berarti lu cucu dong ya bu Amada 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 itu siapa? Amada itu siapa? Amada itu siapa? Amada sekarang gue megang BCL Amada sekarang BBCL Dulu kaplan sering kaplan sama Mada Oh iya Tapi lu sekarang jadi jarang untuk isi-isi acara kayak gitu dong ya ini Jadi jarang Lebih ke private ya? Mendingan lu private ya? Private ya Private Tapi dulu tuh sempat kayak ngajar anak kecil Gue masuk ke Rockstar Gym kan Kayak nyobain untuk di Rockstar Gym tuh kayak gimana Jadi ngajar si baby yang gitu-gitu Oh Lu gini-giniin gak anaknya? Yang gak dong Karena kan gue demen anak kecil ya Gue demen anak kecil Jadi lebih kayak main Lebih ngemong ya Berarti lu experience dancernya itu tuh lu banyak kayak ini ya? Lumayan sih Maksudnya kalo kan biasanya kalo dunia dancernya cuma satu-satu itu Tapi lu experience nya tuh lebih banyak gitu ternyata Ya lumayan Aku juga sempat kayak Maksudnya kayak gak cuman disitu doang nyobain ke daerah gitu Waktu itu sempat di Oh nari daerah Nari daerah Sempat bantuin GSP yang kayak gitu-gitu Guru Soekano Putra yang Tapi Kemarin juga dia baru dapet Baru dapet Job buat inian rumah sakit Oh iya rumah sakit Lu dancing tuh Keren loh Dia ini choreographernya Jadi tuh si rumah sakit itu Tiba-tiba Hubungin Karena temennya Temennya Om Andi Nah dia tuh adminnya temen Om Andi Ada perlombaan khusus yang buat higienis gitu loh Higienis segala macem Udah Higiennya cuman gak nyampe 24 jam Gua latihan langsung bikin video Tapi videonya tuh gua daerah sendiri Cuman videonya khusus ada di rumah sakit sana Keren kan Waktu itu dia experience nya berarti Setelah dari yang dulu Dulu-dulu gitu Akhirnya sekarang dia berkembang dengan sendirinya Untuk menjadi seorang choreographer Hebat juga ya ini Keren juga ya Kita don't expect loh Beneran loh Ya kadang-kadang lu maksudnya kita Enggak, kalo kita kan yang beda jauh Enggak, gua gak pernah ngobrol Satu gak pernah ngobrol Dan yang kedua itu Lu tuh gak yang semuanya lu kasih tau ke kita juga kan Kalo kita gak nanya Iya Karena emang kita gak terlalu deket guys Di Lu gak nanya gue gak jawab Enggak, tapi emang Karena masing-masing ya jatohnya kan Lu serumah aja Ketemunya paling kapan Iya kan Karena i-in itu Iya kan Iya kan Kalau ketemu paling siang Iya Gak paling siang Dia pasti keluar itu pasti siang Karena Karena dia ngajarnya itu malem Malem menuju subuh Ngajarnya Biasanya Lu ngajar demit Enggak, kan Karena kalo misalkan sebenernya tuh Bukan malem menuju Lu mah gila ya Enggak, tapi kan mau gitu Tapi gak menuju subuh Itu kalo lagi GR doang Ya iya kan itu kan gitu Itu kan gitu juga Lu jangan pitnah Jangan pitnah Tapi kan ada beberapa kali subuh Gila gitu Itu kalo GR Maksudnya kalo GR kan Lu juga kalo GR kan suka sampe pagi yang kayak gitu-gitu Enggak sih kalo gue Ya lu gak pernah cari TV Enggak 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 Nah kalo misalkan di JKT itu Anak-anak itu kan pulang sekolah jam berapa Kita baru latihan Jadi anak-anak itu sekolah dulu pagi-pagi Sore baru latihan Nah lu kenapa masuk JKT? Kenapa gak elunya aja yang jadi member? Ya mungkin dong kan umur gue juga udah tua Oh waktu itu ya Tapi lu kan looks young Iya Memang Enggak, karena kan yang lain kayak Haruka juga kan udah tua juga sebenernya Ya aku sama Haruka kan cuma beda 5 tahun Iya Kenapa lu gak jadi membernya aja? Enggak kepikiran Memang lu, dia memang lebih suka di belakang Karena emang fashion gua kan yang nari kan Jadi karena gue suka nari Kok lu maksa sih ada yang lebih nanya gitu? Iya maksudnya fashion gua emang suka nari Dan gua gak tau itu yang seperti apa Terusnya ditawarin yaudah cobain gitu Ternyata sistemnya mereka tuh beda Sistem yang dari Jepangnya kayak gimana Dan lu udah berapa tahun di JKT48? 12 tahun 12 tahun Wow Itu berarti dari gen 1 ya? Ya ada dari gen 1 Awal-awal itu kan dia dipegangnya kan sama Gica kan Nama Gica Oh Gica yang sekarang di Sanyol Oh iya bener Dan pas lagi mulai gen 1 ada si gen 2 Itu baru masuk Oh Tapi ya oke juga dari gen 1 sekarang udah gen berapa? Gen Deng Gen 2 berapa? 12 Gen 2 berapa? Iya lah Seumurnya dia 12 tahun Iya Seumur dia di JKT Iya Seumur dia di JKT 12 tahun Apa? Seneng suka dukanya? Gitu Selama ada disana Sukanya itu karena Emang gue demen nari Jadinya Kayak gue demen mengajar Gak macem Jadi emang Gak ada beban maksudnya gitu loh Tapi itu kan membernya banyak ya? Tadi lu mau nanya kan Iya maksud gue gitu Suka dukanya gitu Tapi kan itu membernya banyak gitu loh Lu gimana cara mengingatnya gitu loh Untung gue kinter Sembong Gue bingung Sembogo ya Ne Sembogo Gak tapi gue kalo Jujur Di nari Kalo misalkan emang ada yang kenal gue Pasti gue dibilangnya Pentium Maksudnya kayak Gue lumayan Pentium emang baterai? Enggak maksudnya kalo Otaknya benceng Oh Disebutnya dulu tuh kalo dancer tuh pentium Maksudnya gitu Kalo masih dos say Eh lu masih lunax ya Lunax apa apa sih? Lunax ya? Dox Ah apa sih? Paling bawah banget dos Word itu word Gue mah awkarin Awah Terus Ya itu Maksudnya kayak ingetan gue tuh lumayan 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 Bagusan Oh untuk gerakannya kan? Untuk gerakan Sama membernya Membernya Tapi waktu itu gue sempet ngeliat si pralatan Gue capek deh Bo Begini gini Gitu Lu mau duduk di tengah Lu begitu aja Nah tapi gue pernah ngeliat dulu Catatannya IIN Dia itu tuh Nulisnya tuh cuman Di titik-titiknya Tapi dengan berbagai macam warna Iya Dengan berbagai macam warna Tapi dia tau kalo yang warna ini tuh Nama-namanya siapa aja Yang warna ini tuh Nama-namanya siapa aja Tuh dia inget Makanya gue ngeliat Wow Gak gak itu jatohnya Bentuk pattern Pattern Narinya sih Maksudnya kayak Kita kan dari EKB ke JKT gitu kan Which is kayak Lagu-lagu EKB Yang kita bawain Jadi tuh Gue harus belajar yang Patternnya EKB gitu Jadi si blockingannya itu Gue juga belajar maksudnya gitu Ngeliat videonya Ini harus kemana Ini kemana Jadi gue nandain Yang kayak gitunya Tapi lu cepet banget sih Kalau untuk yang namanya Iya Karena dia udah hatam Karena gue suka Yang baliknya Dia memang hobi Iya Suka Terusnya dapat gaji Ya kenapa enggak Iya Dan lu jadi koreografer itu Di JKT itu Gak cuman sendiri kan Ada berapa orang sih Sebenernya kan Dulu tuh ada empat sebenernya Dulu tuh ada Almarhum ya Almarhum Opa Opa itu Randy White Gua Almarhum Doli Doli Sama si Arif Kalo dulu tuh cuman aku Berdua sama Almarhum Terus abis itu Beberapa kali Lebih lama lagi Sekarang si Opa Masuk Y Baru Masuk si Arif Nah sekarang penggantinya si Almarhum Coba masukin si AGG Yang dari Bandung Jadi berempat ini emang sebenernya bestian kan teman-teman 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 Dan kalian berempat itu tuh seotak semua ya Maksudnya Maksudnya Ya gak mungkin dong Dia jadinya begini dong Kalau dia seorang Kembar dempet Teman-teman Teman-teman Ngedance Gimana sih Kalo yang untuk yang sistem sekarang tuh kan ada member sama trainee Ya yang trainee-nya dipegang sama Arif sama AGG Aku sama Opa yang si member Oh yang emang udah jagoannya nih gitu kan Yang lo pegang Enggak yang udah member Yang udah fix member Iya jagoan-jagoannya kan berarti Enggak jagoan juga Semuanya membernya yang udah lebih kayak ada show di luar Yang kayak gitu Tapi kan sebenernya kan Si trainee pun juga ada show di FX Dan makanya kita dateng lah tempat Teater nonton deh Oeh dia jualan Dia gua jualan Taaf Oke memang JKT 48 itu gga Cuma ada di Indonesia aja Iya Ini berapa kali terbang mulu keluar Ya Tai itu ke Jepanglah ke Malaysia lah Wah pokoknya dia keliling dah Ada banyak kan yang di Thailand Ada Iya banget Terus sekarang tuh Yang lagi sub unitnya itu Yang dari JKT tuh namanya kuat lips Jadi gabungan dari 4 negara Jakarta Indonesia Сам Indonesia Bangkok Bangkok Manila sama Jepang wajah itu bikin salah satu ini namanya kuat lips dan dia ini baru-baru pulang tur Jawa Iya dia turjawa kemarin dua minggu gitu kemana aja ke Surabaya sama Jogja Surabaya sama Jogja ada sibuk ya sibuk ya ibu-ibu ya jadi tuh lebih kayak gini sih sistem nejaketi kadang-kadang kalau di bulan Juni-Juli kita itu kayak nyamperin orang-orang yang jauh Oh show 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 ya kadang-kadang kan kalau di teater orang yang di luar kota belum bisa tentu datang ke teater belum tentu dapet tiketnya wangnya kan Gua nonton yang di Jogja gua nonton Gua nonton gua bilang wah ada JKT48 nih saatnya memanfaatkan adek sendiri bagi tiket dong hahaha di Prambanan kemaren tapi orang-orang JKT itu baik-baik tau Jujur sih manajemen yang JKT itu lumayan baik banget ya menurut aku baik banget sih karena kan kayak sekarang tuh yang lagi megang itu orang Jepangnya itu kan ada Kenjo-Sang sama Gomi-Sang Gomi-Sang tuh director kreatifnya gitu lah yang gua ketemu kemarin yang wakil di Bani itu Kenjo Kenjo-Sang Kenjo Kenjo-Sang itu yang pegang untuk yang kayak dari sebenernya tuh dia tuh di Densu Jepang staff tuh dari Densu Jepang yang kesini ya itu kalau yang satu lagi ada tuh yang namanya Fritz Fritz yang gondrong yang agak Cina itu yang agak-agak Chinese itu nah gitu tapi memang sih staff-staffnya baik yang kemarin gua di Prambanan itu Iin ga ada di situ, Iin ga ada di Jogja karena Iin lagi di kota lain aku nidip sama Opa jadi ininya ke White Porma gitu jadi gitu aman tapi ya gila loh itu maksud gue JKT48 adalah salah satu apa girl band Indonesia Idol Indonesia yang dari dulu sampai sekarang masih booming masih ada aja gitu dan lagu-lagunya walaupun lagu yang lama pun itu masih terdengar dengan harmonis iya benar I want you walaupun member udah pada ganti-ganti ya iya Regenerasi ya Gua jago loh dance nya mereka tuh gua bisa oh nanti ya nanti ya nanti ya nanti ya karena nanti kita akan ada di Jogja Teen Challenge yes khusus lagunya JKT48 jadi khusus itu buat diri gue iya lu ikutin gue oke sekarang kita langsung masuk PERNAH NGA PERNAH CHALLENGE hahaha pernah atau gak pernah terus abis itu lu jelasin gitu doang gampang kalau pinter tergantung kalau kemarin kayak 25 milis ratus ditekan gua hahaha jadi bego gua hahaha jadi terbuktikan siapa yang pinter kan udah oke pertanyaan pertama Mister Gemoy pernah gak kesel sama anak didik di JITI sampai males ngajarin nih kalau sampai males ngajar sih enggak sih maksudnya kayak tau lah proporsinya untuk karena kan itu udah harus wajib gitu kan paling kalau males yaudah kesel sama anak didik loh kesel cuma sekali hari ini besoknya sih udah enggak oh tapi keselnya itu keselnya tuh bisa sampe berantem gak sih atau gimana berantem aduh bacot paling ya gitu doang soalnya kan kata kata anak-anak JKT ya iin tuh galak loh iya sih iin tuh galak dan tegas gitu loh itu anak-anak JKT tuh ngomong kalau aku gak tau ya ini coba anak-anak itunya kalau aku tuh kerjanya kayak disaat gue ngajar tolong serius tapi disaat di luar ngajar ya lu gak apa-apa bercanda beda gitu tapi kalau misalkan lagi sambil belajar sambil bercanda gak apa-apa sebenarnya tapi lu harus kapal lu harus kapal korea lu gitu selama lu pinter gua gak iya pokoknya yang penting lu jangan udah bego terus lu gak bisa dance gitu kan ya terus nanti bercanda-bercanda iya gitu gak boleh tapi lu pernah gak sih berantem adu bacot yang bener-bener adu bacot gitu sama member JKT48 gitu hmm si meot kayaknya enggak sih enggak sih enggak sih enggak gak se-separahnya paling ya adu bacotnya tuh pernah gak sih ada bacot dia tau gak apa-apa gitu gak sih enggak masalahnya kalau mereka mungkin mereka udah tau aturan enggak tau aturan ya maksudnya kayak mereka udah tau kalau gue marah mereka diem jadi kalau misalkan lu mau cepet selesai apa enggak kalau lu mau cepet selesai lu yang bener gitu kalau enggak kalau misalkan marah misalkan kayak hukuman gua tuh kayak gini misalkan lu lagi ceritanya kita member ya Nek ceritanya kita member nih oh, apa-apa-apa apa-apa ceritanya Eko member ya Nek oke lu sih juga member yang Eko lu sih yang si dengerin Eko yang si gak dengerin ya oke misalkan yang salahnya Cilia ya Nek Eko kalah mulu emak yang gua hukum loh kok gitu ya jadinya kayak kayak lu mau bener gak jangan sampe temen lu yang gua hukum jadinya kalau misalkan lu gak bener anak-anak yang lain gue suruh puasap lu yang ngitungin lu yang diri jadi lu lebih merasa gak enak jadi bikin gak enak ya jadi gak rasa masalah sama temen-temennya gitu loh jadi lu kalau kesel gitu iya tapi lu gak ada tuh maksudnya yang yang yaudah pada saat ngajar gitu doang gitu kesel tapi kalau ini mah gak ya biasa aja ya tergantung anak-anaknya pada marah sama gua apa gak oh oh takut tergantung anak-anaknya baper apa enggak iya 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 tapi kayaknya anak-anak itu mah gak baperan ya tapi ada lah beberapa kali ya siapa tapi eh apa gue tanya lagi cuma kalau misalkan yang selama ini mereka sih gak baper sih gak baper ya mereka udah tau gua kayak gimana gitu loh karena katanya terkenalnya jadi lumayan galak ya yang galak tapi tetap aku si baik hati iya si baik hati dan jangan sombong sama salah apa apa satu pemain sinetron kita kemarin juga Ochi Ochi Rose Diana ya Ochi Rose Diana dia anak Gen 1 anak Gen 1 JKT48 dan gua gak tau kalau dia ternyata member JKT yang mau tau dia memang pemain sinetron teman-teman segala macem gitu kan pas kemarin pas kemarin dia bilang iya dia itu dia anak JKT Cik katanya oh gue nggak tahu sama sekali gue tanya dong kena i-in nggak i-in i-in di JKT oh kak i-in pantesan mirip kak katanya gitu lah kan emang iya satu pabrik abis kak i-in nggak pernah ngomong sih kalau misalkan punya kakak kak Cika Makalia kayak gitu loh jadi tuh kebanyakan anak-anak gitu sama orang tuanya dan vers JKT pun taunya gue tuh nggak pernah bilang kalau gue adeknya lu segala macem tiba-tiba pas lagi tiktok oh berarti lu adek kakak ya gitu lah kan udah ketahuan namanya ya Wak karena kan Wode banyak loh nyong semenjak yang KW maksudnya enggak maksudnya kan maksudnya si Wode yang bagian pembenaran maksudnya tuh si Wode kan dari Sulawesi yang kayak gitu-gitu ini banyak kok ini yang nyerokin sampahnya banyak ayo ha 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 ya pokoknya kayak gitu dah gitu jadi tuh gua nggak pernah bilang kalau gue adeknya lu orang yang kayak gitu-gitu itu lu orang cina banyak loh iya kebiasaan gue ngomongin lu orang gitu dia nggak pernah bilang makanya si Oci bilang gini makanya nggak pernah ngomong sih kalau adeknya kakak yang ngapain juga dan ya nggak pernah nggak pernah ngomongin gitu oke next kita langsung ke pertanyaan yang kedua pernah nggak ketika pas lagi nari lupa koreografi pernah Oh pernah panik sih tapi panik tapi kayak pandikan mana di saat lo sekarang ini bilang katanya anda hamil lagi emang nggak mau nambah enggak oke dua bikin lagi dong kayak adek eh ini pertanyaannya lanjut terus pernah maksudnya pernah salah maksudnya setiap penari pasti adalah salahnya cuma namanya manusia kelihatan dancer juga manusia lah say jadi tergantung kayak kita kita eh cara biar orang nggak tahu aja maksudnya gitu cara menanggulannya itu lu tapi kan lu biasanya paling depan iya maksudnya kayak gimana caranya harus oh iya habis ini lupa sep dua atau gerak tiga dua gerakannya hitungan satu one two three four atau satu kali lapan gitu dong tapi lebih lebih waktu itu lebih parahnya kalau yang lebih susah itu kalau kita pakai property Oh ya itu tuh yang paling susah itu iya jadi sekarang ini nggak mau lagi ngambil kalau dance yang pakai property enggak juga hitungan lo aja tuh masih suka salah koreografer ya koreografinya ya Bo gimana kita yang tolila nih iya gue pernah lo gantiin dia lo gue pernah lo gantiin dia lo dulu kan dia punya tim namanya The Fabulous pernah gue nari sama mereka bagus eike eh pas lagi megamu gini salah dejang property salah laman oke next pernah nggak anak Didi melakukan hal anak Dan dasarnya di seru nunggu berat pernah sih hahaha nah gimana sudnya akan sebagai gurunya aja harus ngebelet ke pesan itu perlu suruh anak member suruh nunggu Iya dong. Maksudnya gini, kalo gue tuh disana tuh gak pernah. Maksudnya mereka tuh tau kalo gue tuh juga on time disana kan. Jadi misalkan gue ngajar jam 4, pasti gue datengnya dari jam 4 atau yang kayak gitu-gitu. Jadi gue gak pernah telat kan tuh. Nah kalo disaat gue bener-bener, aduh mulis banget. Lu apalin dulu, gue pupup dulu ya. Oh pernah? Pernah lah. Manusiasan. Tapi kan lu punya waktu 30 menit sebelumnya, lu tuh harus rasa-rasa dong. Berarti gue mau berak gak ya? Gue mau berak gak ya? Emang lu pikir 30 menit sebelumnya? Tidak pengen rasa-rasa pukir. Gila kali liat. Dia juga manusia ya. Namanya adek lu juga kan pernah merasakan mulut atau enggak ya. Mas sabar. Lebih pernah nunggunya tuh si Bokeh pernah pas lagi kayak, eh udah Zen gue selat dulu ya, lu tunggu situ. Oh kalo itu memang. Berapa lama biasa berak? Duh gue lama sih gue. Ya karena gue lama. Ya kan? Biasanya di rumah tuh bisa sampe 30 menit kok. Karena dia di dalam kamar mandi, di dalam toilet itu dia bawa laptop atau tape sambil nonton. Itu yang bikin lama. Nonton korea. Kan ntar gue bilangin sama Kenjo. Eh siapa? Kenjo. Eh Kenjo. Kenjo Un. Eh Kenjo Un. Hahaha Oke next. Pernah gak kesel banget sama kakak Chika sama Liyawa Odi sampe ke gunung? Pernah lah. Masa sih? Masa sih Nek. Masa sih kesel banget. Masa sih kesel banget. Kenapa ya? Kita kan sayang sama adek. Iya tapi gue kan kagak. Maksudnya. Sayang. Hahaha Cuman kan maksudnya kayak kalo misalkan gue kesel kan gue gak pernah menunjukin kalo gue kesel kan. Karena takutnya gue gak minta duit gue gak dikasih. Hahaha Tapi keselnya itu kesel kenapa? Maksudnya itu sampe ke ubun-ubun itu sampe lu gak bisa ungkapin itu kenapa? Pernahnya itu dalam hal apa? Apa ya? Gue kalo baju gue minjem. Selalu minjem. Minjem ya gue tuh selalu ngomong. Gue selalu ngomong kalo gue mau minjem barang apapun itu. Lu maksudnya emang Cina gak pernah minjem ya? Ih? Gak apa sih? Kan lu berdua sama. Ngambil barang memang ngambil aja. Engga kalo gue gak ngambil barang. Kalo lu disuruh gue... Gue gak ngambil barang. Gue ngambil duit. Tapi gue bener. Jadinya kalo misalkan suruh, ih beliin gue rokok ya gitu. Ya kan lu sering kan? Kembaliin gue taruh kantong. Gak itu tuh. Maling ya? Maling sih. Kan lu bayar gue uang jalan. Oh iya. Terus? Kenapa sih pertanyaan? Gitu doang. Kesel-keselnya cuma gitu-gitu doang. Karena kan sebenernya gue kalo keselnya gak pernah ngomong atau apa. Paling males ngomong gitu loh gue. Ya ya. Gitu doang sih. Saya anaknya kalo dirumah ya di kamar nonton gitu. Gitu doang. Oke. Next. Pernah gak? Gak ingin jelas iri sama kakak-kakaknya karena apa? Pernah gak lu jelas sama kita berdua atau iri. Iri dengki. Loh apa ya? Iri. Kagak pernah iri sih. Oh cuman kayak mungkin kayak gini kali ya. Kalo dulu kan lu pada punya duit sendiri gue belum. Ngerti kan maksud gue? Tidak. Jajan belum pernah pake duit gue sendiri maksud gue gitu. Oh jaman-jaman SMA. Ya kayak gitu. Paling cuman gitu doang. Oh mungkin karena buat jajan. Kalo mau jajan kan dia cuma mintanya sama kita. Kalo gak dikasih ya gak bisa jajan dia. Gitu. Sedih. Kalo itu sedih banget nih berarti. Gak sih. Gak juga. Maksudnya kayak. Kan cuman siirinya doang kan. Cuman itu doang. Maksudnya kayak. Berarti gue harus sukses nih dari sini. Biar gue punya duit sendiri maksudnya kayak gitu. Tapi lu gak ada rasa iri atau jelas yang lain. Tentang dalam hal apapun itu sama kita berdua. Apa yang mau diiriin dari kita tuh apa? Maksudnya kan kita nanya ke adik kita sendiri nih. Siapa tau dia punya hal tersembunyi ya. Kayak yang gak mesti gue iriin. Kadang-kadang lu yang ngiriin sama gue kayaknya. Masalahnya kayak. Gue kan hidup gue yang teratur. Kalo gue punya duit gue belinya elektroni. Kadang-kadang lu pada pinjem yang kayak gitu-gitu loh. Itu mah gak iri dong. Emang kita mau minjem aja. Iya. Maksudnya kayak gitu. Maksudnya kan gue gak harus ngiri. Maksudnya kadang-kadang lu juga minjem ke gue. Maksudnya gue gitu loh. Iya tapi jadi maksudnya lu tuh memang. Apa yang mau dirikin gitu loh. Atau kita juga masih saudara. Rejeki juga kan masih miri ya. Iya gak sih. Kalo gue juga sering minjem baju dia. Kalo baju keren-keren nih. Karena lu kayaknya gak punya style deh. Si. Enak aja loh. Si. Ketan-teman bertiga style-nya keren-keren. Tetap gue ambilnya kalo ketiga ya. Ini kalo tadi pernah gak pernah challenge. Oke. Udah tau dong ini. Sudah tau. Seven deadly sins ya. Iya gitu. Kita langsung next ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini sekarang kita masuk ke seven deadly sins. Lo ngambil satu kartu. Terus nanti lo tinggal sebutin dosa apa. Yang pernah lo lakukan berkaitan dengan kata yang tertulis di kartu ini. Jangan O doang. Lo kayak yang hati-hati-hati gitu dong. Gue sambil mikir apa ya. Lempeng banget hidup lo. Ayy. Praik. Wiss gila. Sombong. Sama kayak Leah dia Praik. Dia bukan lebih kesombong sih kalo gue bilang ya. Angkuh. Angkuh juga gue. Dia tuh kayak nunjukin kalo apapun itu gue bisa. Ngapain sih mbaknya yang jawab. Ya. Iin waode berbeda dengan cika waode. Kalau ini. Praik jadi ini kan ya. Kayak. Keangkuhan. Keangkuhan dari dalam diri loh gitu. Gak ada. Gue gak angkuh banget sih. Gak angkuh banget berarti mbak angkuh. Gimana sih. Gue cuman. Angkuhnya apa ya. Itu gak angkuh tau nih. Karena gue cuman kayak. Bentukannya. Kagak. Kagak. Apa ya. Angkuhnya ya gue ya. Gue juga bingung. Mungkin lo yang kayak. Oh karena ya. Eh kenapa kakak gue arti. Sengke gitu doang. Dia nyomongin dirinya. Oh karena kakak gue arti. Gitu doang. Gitu doang. Gitu doang. Gue emang. Segimana caranya. Gue coba ngelakuin dulu. Gitu. Oh oke. Berarti lo bisa. Benerin septi tank. Hahaha. Septi tank gak mungkin. Hahaha. Hahaha. Seperti tank. Lo benerin taeong dong. Eh. Berarti gue. Ini dong. Apa. Taeongnya anak-anak. Kalau di itu kan. Oh iya. Anak-anak. Tapi kan benerin taeong. Oke terakhir. Terakhir. Pertanyaan. Sebelum kita mengakhiri. Ketidak jelasan podcast ini. Coy. Coy. Aduh gak ada kayu. Oke. Lo mau hamil. Coy. Hahaha. Apa. Apa. Kata-kata yang lo inget banget. Dari zaman dulu. Sama papa. Sama mama. Yang sampai sekarang. Masih lo coba untuk. Untuk. Jalanin terus. Ini sih. Kayak. Si papa tuh sempet bilang. Kayak. Lu diantara lu bertiga. Sebenernya. Yang paling bisa itu. Adalah in. Bisa apa nih. Maksudnya kayak. Nyoba apapun tuh. Gue bisa nyoba. Hal apapun itu bisa dicoba. Oh. Coba. Itu semua. Oke. Itu doang sih. Jadi gue mencoba untuk kayak. Oke. Berarti gue tuh bisa. Melebihi kakak gue pun. Juga harusnya gue bisa gitu. Dan gue pun di posisi gue ya. Maksudnya kayak. Di balik layar atau gimana gitu. Yang maksudnya. Notabene nya. Lo gak terlalu terkenal kita. Gitu kan. Maksudnya. Lo kok jadi sombong sih. Aduh. Aduh. Ya Allah. Apa ya. Rahang gue sampe berdekat lo. Oh. Benang lo. Gue kan berkata sepralajim. Gue pake benang. Gila kan. Dan apa yang masih lo inget. Pesan dari almarhum papa. Sama nyokap. Sampai saat ini. Jagain lo. Eh maksudnya kayak. Tetep satu keluarga tuh. Kalau dulu tuh kayak. Mama tuh kayak. Lo mau pergi. Harus satu. Pergi kemana. Harus bertiga. Which is kan. Harus bareng terus. Sama keluarga. Jadi gue kayak. Ya emang harus sama keluarga gitu. Oh maksudnya. Kalau. Kita berdua. Mau begajulan gitu. Lo harus ngikut gitu. Engga. Maksudnya kayak. Tapi gimana sih. Bukan. Maksudnya kayak. Mama tuh kayak. Kalau apapun itu. Lo harus ngelakuinnya bertiga terus. Kalau dulu. Kalau lo pergi. Satu pergi. Semua gak pergi. Yang kayak gitu-gitu. Mau gak mau. Gue ngikut lu. Yang kayak gitu. Oh. Lo pernah dikasih tau gitu. Iya. Emang papa bilang apa. Dia mikir. Kita akan seliar apa. Gue jadi yang kayak. Hah. Tapi terakhir deh nih. Terakhir mulu. Ada yang masih lo inget. Gak momen waktu kita masih kecil. Waktu masih sama. Almarhum. Papa. Tapi. Gue kecil banget lah itu. Oh makan keren. Seafood. Oh. Yang di Roxy. Itu kan kita makan kodok juga. Iya. Makan kodok. Suike. Kita dikenalin suike sama papa. Jadi makan. Kalau dulu kan. Sama papa kan demenanya seafood kan. Iya. Menememememememememememememememememememememememememememememememememememem. Tumbalnya kan iin dulu yang suruh nyobain baru kita. Iya gitu. Pokoknya makan seafood lah. Maksudnya kayak dari dulu tuh kita selalu makan seafood. Iya iya iya. Cina banget ya kita ya. Ya gimana bapak lo Cina. Sarah. Bapak lo juga. Iya sih bapak gue juga. Iya. Oke terima kasih. Ayo, ya udah datang ke podcast Wowde Sisters. Terses. Ini kita punya hadiah dari La Sienta. La Sienta. Bahkan nih gak ada suruh gue balikin lagi kan? Engga dong. Jahat banget sih kita suruh gue balikin lagi. Iya. Dan thank you juga buat The Teacher's Bake Shop. Wow. Nah ini dibutain dulu ya. Ini ada cookies. Dan ini ada brownies. Bonies. Terima kasih The Teacher's Bake Shop. Ini banyak ya. Iya. Baiknya udah buat sekali lagi dong apa-apa. Dia cuma pengen hadiahnya loh. Dan ini akhirnya Iin mendapatkan Tumblr juga ya. Gue pake punya Cika. Bisa gue pake punya Cika. Min udah punya sendiri ya. Jadi gak bisa minyem punya gue lagi ya. Punya gue mana sih? Ada di rumah juga. Kan lu gak bawa. Ditinggal di Jakarta. Thank you ya Iin. Terima kasih. Buat waktunya juga. Karena Iin kan lumayan sibuk juga ya. Gak cuma kita dua doang. Iin juga sibuk. Makasih juga selama ini udah mau ngejagain kita berdua. Terima kasih sudah mau menjadi adik yang terima kakaknya seperti ini. Iya terima kasih. Terima gak terima harus terima lah gimana. Jangan pernah bosen nyariin kita kerjaan. Jangan pernah bosen dengan sifat-sifat kita. Kalau kita ada yang. Tapi bener loh kalau misalkan kalian punya kerjaan. Gak hubungin akut gue. Jangan pernah bosen dengan sikap-sikap kita. Jangan pernah bosen untuk memberi kritik dan saran juga buat kita. Apapun itu kita tetap bersaudara. Kunek-kunek atau apapun yang gak enak itu lebih baik disampaikan. Iya. Dan itu lu bisa kirim langsung ke aduk. Iya. Iya sama sih maksudnya kayak lu juga. Kayak dulu kan lu sempet kayak kena tipuri rumah. Kasih tau. Maksud gue gitu loh. Kayak sebelum melakukan sesuatu. Ada wajibnya kita untuk ngobrol. Iya. Emang nih si toli lah satu ini. Kan ini lagi episode-nya i-in. Iya sih. Iya sih. Agen 2 Pro & 6 kita akan ketemu lagi minggu. Depan. Depan. Dengan bintang tamu yang lainnya. Yang pasti lebih seru. Jangan lupa nonton terus Youtube kita di woody sister. Like, share, komen dan juga subscribe. Dan selalu bunyiin loncengnya biar tidak pernah ketinggalan tiap episodenya. Yes. Dan jangan lupa untuk di follow instagram dan tiktoknya woody sisters di woody underscore sisters. Kita ketemu lagi. Eh belum neng. Terima kasih. Oh terima kasih buat Mama Rosie. Untuk Mama Rosie. Mama Rosie. Kemang Jakarta. Thank you so much. Terima kasih untuk La Sienta. Terima kasih untuk The Teacher's Bake Shop. Ya. Makasih banyak. Terima kasih banyak buat semuanya. Next time kasih lagi yes. Yes. Hahaha. Oke kita ketemu lagi di next episode. Brian sees you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!